Nilai tukar rupiah terus terpuruk hingga menembus level 14.600 per dolar. Tren pelemahan itu semakin memberatkan pengusaha logistik karena tarif bungkar muat saat ini masih mengacu pada dolar Amerika Serikat. Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Logistik, Karmelita Hartarto, depresiasi rupiah telah membuat biaya logistik membengkak sebesar 15 persen karena tarif bungkar muat masih mengacu kepada dolar Amerika yang dirupiahkan. Namun Karmelita mengakui penerapan tarif pelabuhan dengan rupiah sulit diterapkan untuk sektor pelayaran. Karena di pelayaran terdapat agen yang harus dibayarkan kepada prinsipal industri pelayaran berbeda di luar negeri. Dan mereka baru dibayar oleh pemilik barang setelah 30 hari. Karena itu Kadin berharap Bank Indonesia memperjelas berbagai aturan transaksi dengan rupiah di pelabuhan. Kadin berharap Bank Indonesia memperjelasan berbeda di luar negeri. Harga dengan USD tapi dikonvert ke rupiah. Tapi memang sudah diterapkan aja dengan angka yang paling.